Pada Jumat sore kemarin, warga dihebohkan dengan kebakaran hebat yang terjadi di perumahan permata regensi di Simpang Rimboni. Akibat kebakaran tersebut, ada dua bocah meninggal dunia nih lor. Inna lewain larjuun. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Inilah video amatir yang didapat dari warga. Tampak sejumlah warga tengah memadamkan api yang berkobar di perumahan permata regensi di desa Mendalo Indah, kejamatan Jambi, luar kota pada Jumat 21 Oktober 2022 sore. Puluhan warga ikut membantu proses pemadaman. Namun warga kaget ternyata di dalam rumah tersebut terdapat dua anak yang berumur 7 tahun dan 5 tahun yang masih terjebak di dalam rumah. Api dapat dipadamkan setelah ada satu unit mobil kebakaran yang datang ke lokasi. Petugas kepolisian dari Polsek Jambi, luar kota, langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Saat ini pihak kepolisian tengah mendalami penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun di sekitar salah satu rumah terdapat solar yang disimpan di dalam dua unit drum 60 liter dan empat unit tetmon 500 liter yang diketahui dalam keadaan kosong. Di perumahan Mendalor Regensi, ini korbannya ada Permata Mendalor Regensi. Korbannya ada dua, yaitu Ambar Malona Pratama, kelahiran 2017. Nama ayahnya Jody Sinaga, kebetulan Jody Sinaga itu yang punya rumah itu, yang punya rumah yang terjadi kebakaran itu. Terus nama Jelita Lubis, Jelita Lubis ini masih anak-anak juga, kelahiran 2015. Jelita Lubis ini main ke rumah Jody Sinaga ini. Jody Sinaga ini masih saudara lah mereka ini. Jadi kebetulan ada kebakaran jadi nggak sempat, mereka tertidur berdua. Nggak sempat keluar, jadi korban. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.